Delapan remaja di Razia Satpol PP Halmahera Selatan saat asik ngelem Aibon. Delapan remaja belasan dan puluhan tahun di Halmahera Selatan. Terjaring Razia Satpol PP Halmahera Selatan saat asik ngelem Aibon, Jumat, 22 September 2023. Delapan remaja itu yakni enam pria dan dua wanita. Ke enam pria remaja masing-masing ya, 17 tahun, RM, 20 tahun, A, 17 tahun, B, F, 15 tahun, B, 16 tahun, dan R, W, 17 tahun. Sementara dua wanita masing-masinglah, 21 tahun, dan V, 15 tahun. Para remaja ini ditangkap Satpol PP sekitar pukul 9.30 Witt di atas panggung lapangan Asombang, Desa Labuha. Yang kemudian digiring ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan. Selain itu, sejumlah remaja tersebut juga di-screening petugas kesehatan untuk mengidentifikasi penularan HIV AIDS. Kepada Tribunternate.com, Kasatapol PP Halmahera Selatan, Stefan Yul mengatakan, Penangkapan terhadap para remaja ini merupakan tindak lanjut laporan warga. Ia juga memastikan, mereka tidak melakukan kumpul kebo karena berada di tempat terbuka. Kita hanya temukan lem. Lem itu dihisap oleh mereka. Kemudian di antara mereka, dua dianataranya pelajar, ujarnya. Stefan Yul menyebut, enam pria remaja ini saling kenal dengan dua wanita via aplikasi micat. Tindakan yang kita ambil saat ini, memanggil masing-masing orang tua mereka, ucapnya. Ia pun menegaskan, pihaknya akan terus melakukan razia secara rutin di ruang-ruang publik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindakan di luara dari dugaan yang dilakukan para remaja. Ini perintah Pak Bupati, jadi kami wajib melaksanakan itu. Karena memang saat ini, pemkap fokus cegah penularan HIV AIDS, tandasnya.